Di sisi lain, pengacara keluarga Vina Hotman Paris mempertanyakan sikap ayah Eki yang juga menjadi korban pembunuhan namun tak mau ditemui dan susah dihubungi. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat 24 Mei 2024 ini, Hotman mengaku kesulitan untuk bisa menghubungi ayah Eki. Menurut Hotman, Ibtu Rudiana bahkan seolah menolak untuk dihubungi. Padahal menurut Hotman, ayah Eki ini seharusnya sudah mengantongi banyak bukti untuk mencari jejak DPO yang benar. Kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya sudah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016 apa lagi? Saudara sebelumnya, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki ini sempat buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Diunggah di akun Instagram Humas Polda Jawa Barat pada 17 Mei 2024 lalu, ayah Eki hanya berharap agar warga tidak memberikan asumsi liar. Ibtu Rudi juga mengaku sudah berjuang dalam pengunggapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, usai pernyataan ini, Ibtu Rudi hingga kini tak terlihat lagi.